Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Sebagai asal lulusan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Pada kesempatan kali ini saya mau berpanditif Yaitu manfaat dari H2O2 Seperti yang awal video tadi Saya telah aplikasikan Yaitu saya lagi mengaplikasikannya Untuk tanaman semayaan saya Ada pun manfaat dari H2O2 ini Dan cara penggunaannya Serta tip-tip lainnya Saya akan sharing dalam video ini Semoga teman-teman disini bisa menontonnya sampai habis Agar tidak ada kesalahan pahalaman Dan teman-teman bisa nantinya bertikusi Di dalam kolom komentar Ini saya akan serangkal disini adalah H2O2 dengan kadar kandungan 3% Yang umumnya digunakan oleh tanaman itu Kadar konsentrasi hidrogen perisida Atau yang dikenal dengan rumus H2O2 Menggunakan konsentrasi yang 3% Ada pun manfaatnya H2O2 3% ini Untuk tanaman Banyak sekali manfaatnya Mungkin kalau diuraikan banyak Kali ini saya akan menggunakan langsung H2O2 Dengan konsentrasi 3% Untuk tanaman Yaitu saya akan jelaskan disini manfaat-manfaatnya Serta cara penggunaannya Sebelum saya mengaplikasikan Atau menjelaskan Tentang cara manfaat Dan cara penggunaan hidrogen perisida ini Saya akan terangkan dulu sedikit ya Bahwa hidrogen perisida ini adalah Senyawa kimia dengan rumus H2O2 Yang sering digunakan sebagai Oksidator Atau zat pemutih Yang juga Antiseptik ya Sebagai pembunuh bakteri Atau mikroba Yang baik Eh Mikroba yang jahat Dan juga Ada juga mikroba baiknya Bisa Ini bisa Biksa juga ya Maka dari itu Kita jangan salah penggunaan Dalam H2O2 ini Apalagi Ada beberapa Praktisi pentanian Yang menggunakan H2O2 Dengan Kita mengambil kandungannya aja Yang menggunakan pemutih Atau lainnya Itu Mungkin Kalau kesitunya Saya tidak menyarankan Lebih baik Teman-teman disini Menggunakan langsung H2O2 Yang Khusus 3% Khusus pertanian Ataupun yang 59% Juga bisa Bisa dikonsentrasikan kembali Menjadi konsentrasi 3% Yang jelas Kalau hidrogen H2O2 Atau saya sebut H2O2 Yang lebih mudah ya H2O2 ini Termasuk Bahan kimia Namanya bahan kimia Ya Walaupun H2O2 ini Baik untuk tanaman Karena bahan kimia Yang Tidak mengandung residu Yang Tidak mengandung residu Yang berbahaya bagi tanaman Tetap namanya bahan kimia Ini kimia Bukannya organik Jadi apabila Disini Banyak teman-teman Yang praktisi petanian Yang menerangkan Tentang organik Tetapi menggunakan H2O2 ini Saya sebut Sat Gitu Saya sebut Enggak Enggak Apa ya Istilahnya Istilahnya Kalau Istilahnya Kalau menggunakan Organik Organik Ini H2O2 Khusus untuk Petani yang Menggunakan Bahan sintetis Atau Petani yang Sering menggunakan Bahan organik Juga Kimia juga Seperti saya ini Jadi kesimpulannya Tetap Ini Walaupun aman Sebagaimana Amannya Tetap Tridogen Perosida Ini adalah Bahan kimia Yang tentunya Kalau penggunaannya Terlalu Sering Bisa berbahaya Oke Maaf ya Penjelasannya Agak lama Kita langsung saja Kepada manfaat Tridogen Perosida Itu sendiri Untuk tanaman Disini saya akan Derangkan Yang saya pernah Lakukan Agar Ada Miskomunikasi Tentang Apa yang saya terangkan Dengan Dengan Apa yang Teman-teman Perhatikan Yang pasti Sebelum saya Terangkan Disini Sebelum Saya sharing Disini Videonya Saya praktekkan Dulu Kepada Tanaman Saya Dan Setelah Sukses Atau Keluarga Berhasil Tidak Gagal Baru Saya sharing Ke teman-teman Oke Teman-teman Dari Manfaat Yang pertama Yang pertama Saya jelaskan Yaitu Dapat H2O2 Ini Yang Kandungannya 3% Untuk tanaman Itu dapat Sehingga Pembusukan Akar Yang bisa Menyebabkan Rata-rata Kalau Pembusukan Akar Ini Bisa Menyebabkan Namanya Layum Syarium Dan Saya Dengan Disini Adalah Cara Penjagaannya Ada pun Cara Penjagaannya Yaitu Dengan Kita Menggunakan Kandungan H2O2 Ini Sebanyak Sekitar 100 ml 100 ml Atau 2 senok makan Dicampur Dengan 1 liter Air Dan Untuk penggunaannya Sendiri Kita Siramkan Kepada Ini Teman-teman Maaf Agak Jangkok Disini Untuk Cara Yang pertama Boleh Saya Jelaskan Sedikit Dimana H2O2 Ini Untuk Mencegah Pembusukan Akar Dikarenakan Saat Akarnya Membusuk Ada Yang Namanya Kejala Pusarium Belum Kebetulan Di Sekitaran Tanaman Saya Ini Belum Ada Ya Sekitar Tanaman Saya Ini Belum Ada Dan Belum Pernah Terjangkit Namanya Layupusarium Dan Kalau Untuk Pengobatan Sendiri Untuk Pengobatan Layupusarium Sendiri Bisa Konsentrasinya Konsentrasi Kandungan H2O2 Ini Teman-teman Bisa Menggunakan Yang 50% Dan Bisa Kita Gunakan Dengan 1 liter H2O2 Ini Yang Mengandung Kadar Konsentrasi 3% Lalu Kita Siramkan Kepada Akar Yang Lusutan Misalnya Ini Pohon Yang Terkenal Layupusarium Kita Siramkan Di sini Di sekitar Daya Perakaran Kita Tuangkan Sekitar 100-200 Mili Air Yang Telah Dicampur Dengan H2O2 Dan Pupuk Kandang Tersebut Sampai Ada Kemajuan Dimana Pohon Itu Yang Mengalami Layupusarium Itu Bisa Kembali Sehat Ya Kalau Secara Pengguna Saya Maaf Disini Nggak Bisa Lebih Menerangkannya Lebih Lanjut Karena Kembali Pada Tadi Ternama Saya Belum Ada Yang Terkenal Layupusarium Itu Hanya Tip Untuk Mencegah Dan Mengobati Itu Beda Konsentrasinya Konsentrasi 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 Untuk H2O2 Untuk Pengobatan Pencengah Bucuk Akar Dan Pengobatan Layupusarium Itu Berbeda Oke Itu Untuk Yang pertama Saya ulangi Yang pertama Itu Untuk Menjelah Bucuk Akar Sesuai Dengan Konsentrasi Tadi Saya Jelaskan Untuk Mencegah Bucuk Akar Pada Tanaman Dengan Perbandingan Pemakaian 2 Sendok Makan Atau Sekitar 100 Mill H2O3 Persen Kita Campur Dengan Satu Liter Dengan Cara Dituang Atau Di Kocor Pada Media Tanam Oke Lanjut Yang kedua Kita Taruh Dulu Untuk Yang Keduanya Dapat Mengobati Tanaman Yang Sekarat Atau Yang Stress Tanaman Yang Stress Tanaman Yang Stress Tanaman Yang Stress Itu Seperti Ini Teman Teman Mungkin Disini Juga Alhamdulillah Tanaman Saya Lagi Kebetulan Gak Ada Yang Ini Gak Ada Yang Stress Oke Kita Anggap Ini Yang Saya Telah Lakukan Disini Teman Teman Seperti Disini Teman Teman Tanaman Yang Stress Ini Yang Melakukan Permajaan Tanaman Stress Seperti Ini Tanaman Udah Layu Udah Kuat Banget Yang Pasti Tanaman Stress Masih Masih Ada Ijau Tanaman Sekarat Sebutnya Walaupun Udah Banyak Yang Ada Coklatan Cara Pengguna Ini Dulu Hampir Mati Saya Kasih A2O2 Plus Parisida Ada Cara Pemakaian Untuk Menggapati Tanaman Yang Kritis Atau Yang Stress Yaitu 23% Sebanyak 2 sendok Makan Atau 100 ml Kita Campur Dengan 1 liter Air Lalu Kita Bongkar Tanaman Ini Teman Teman Kita Bongkar Tanaman Ini Kita Bongkar Sampai Terlihat Akarnya H2O2 Lalu Lalu Saya aplikasikan Saya rendam dengan Air sekitar 1 liter Plus H2O2 Sebanyak H2O2 yang tiga persen Sebanyak 2 sirup makan Kita campur dalam satu wadah Lalu Akar yang Dari tanaman yang kritis Kita rendam Kita rendam begini Kita diamkan selama 5 sampai 6 jam 5 sampai 6 jam Setelah itu Kita bisa Tanam kembali Pada Media tanam Tentunya Media tanam Yang baru ya Yang mudah-mudahan disini Teman-teman Sudah paham ya Itu untuk manfaat Yang kedua ya Dan yang ketiganya itu Pernah saya jelaskan dalam Sebuah video Yang minggu-minggu lalu Yaitu cara Membenah Cara membongkar Tanaman bekas Dengan cara yang simpel Dan disini juga Saya jelaskan Kalaupun Media tanamnya itu Akan Media tanam bekasnya itu Akan dipakai Atau digunakan Kembali untuk Tanaman Horticultura Atau tanaman-tanaman Yang lebih Lebih panjang Umurnya Dari tanaman sayuran Kita Seperti cabai Atau tomat Dan sebagainya Kita bisa menggunakan Atau menambah Dengan Cairan seperti ini H2O2 Yang Beberapa kali Saya jelaskan Yaitu caranya Setelah Tanaman itu Kita bongkar Media tanam ini Anggapnya Media tanam yang Bekas yang tadi Kita gemburkan Media tanam itu Dan kita Lapikan kembali Kita siram dengan H2O2 ini Dengan Pemakaian Air sekitar 2 liter Airnya ini 2 liter Air 2 liter Kita masukkan Ke dalam wadah Dicampur Dengan H2O2 Yang 3% Sebanyak 2 liter Dan Untuk yang keempatnya H2O2 ini Bisa Digunakan Sebagai Pupuk kocor Pupuk kacor Dimana Pemakaiannya Untuk pemakaian Pupuk kocor sendiri 1 sendok makan Atau 100 ml H2O2 3% Kita gunakan Dengan Campuran Air 1 liter Dengan campuran Air 1 liter Kita aplikasikan Kita kocorkan Pada Tanaman Pada sekitaran Tanaman Sekitaran akar Kita kocorkan Perbandingan Antara 100 ml H2O2 3% Plus air 1 liter Kita aplikasikan Kocor Sebanyak 100 ml 100 ml Ya kita 11 Kita Kocor yang Sepertinya Biasa Seperti yang Halnya Nyiram Itu pun Digunakan Satu bulan Sekali Paling cepat Karena ini Kembali lagi Dari awal Saya jelaskan Ini bahan kimia Kita penggunaannya Jangan terlalu Sering juga Berbahaya Walaupun H2O2 ini Kembali lagi Tidak mengandung Residu yang Berbahaya Itu yang keempatnya Sebagai Bubuk kocor Oke teman-teman Ini untuk Manfaat yang kelimanya Yang selatali Aplikasikan Untuk penyamayan Sebenarnya Saya ada Bahan semai Disini Ada pun Bahan semai Disini Belum saya Pisah-pisahkan Belum saya Pisah-pisahkan Yaitu Manfaat yang kelima Adalah Untuk membantu Penyamayan Baik Untuk disiram Secara langsung Seperti ini Misalnya Disiram langsung Seperti ini Ataupun Bibit yang kita tanam Seperti ini Yang belum jadi nih Bibit Bibit yang kita baru Taburkan Bibit yang kita Taburkan Sebelumnya Kita rendam Kita rendam Menggunakan H2O2 3% Sebanyak 2 sendok makan Dan juga Air 1 liter Itu tadi teman-teman Manfaat yang kelima Yaitu untuk Membantu penyamayan Atau Bentuk Membantu proses Penyamayan Dengan cara Menyiram Atau Dengan cara Menyiram langsung Pada semayan kita Ataupun Untuk Melendam Benih Yang akan kita semai Itu yang kelimanya Dan ada pun Untuk yang Manfaat yang ke-6 Yang manfaat ke-6 Yaitu Untuk sebagai Pertisida Pertisida seperti ini ya Saya sebutkan Pertanaman Itu sebagai Pertisida Ada pun disini Kalau menggunakan Sebagai Pertisida Yaitu 1 liter Perbandingannya Plus Air Yang akan kita Larutkan Kita campurkan Sebanyak 3 liter Ataupun Kalau untuk Seperti ini Untuk 1 liter Perbandingannya Sekitar Ini 250 150 Sampai 300 Mili Per 1 liter Air Dimana Kalau pencampuran Yang lebih mudah Lebih tepat Adalah 1 liter Berbanding 3 liter Air Dan masih Banyak lagi Manfaat-manfaat Dari H2O2 Atau Yang kita kenal Dengan H2O2 Terusida Ini Untuk tanaman Kita Yang tentunya Menggunakan Konsentrasi 3% Dan Di antara Semua Yang saya Jelaskan Kena Manfaat Tadi Adalah Yang saya Jelaskan Yang pernah Saya Terangkan Dan Ada Beberapa Sebagian Besar Yang saya Aplikasikan Di antara Manfaat-manfaat Tersebut Ada Beberapa Penggunaan H2O2 Yang menggunakan 1 liter Air Ini Begini Teman-teman Kalau kita Menggunakan Mengaplikasikan Campurannya Dari 1 liter H2O2 Tadi Kemungkinan Kalau teman-teman Cuma punya Segini Kita Cilma Beberapa Kali Permakaian Saran Saya Apabila Teman-teman Tidak Mempunyai H2O2 Ini Yang 3% Teman-teman Bisa Membelinya Dengan Konsentrasi Yang 50% Dengan Cara Mengecerkan Atau Menjadikan Yang Ada 50% Itu Menjadi 3% Oke Teman-teman Disini Untuk Konsentrasi 50% Sendiri Yang Kita Akan Robah Menjadi 3% Yaitu Rumusnya Sesuai Dengan SOP Dari Rumah Sakit Saya Baca Di Artikel Dan Juga Dari Para Sinil Jadi Rumusnya Simpelnya Seperti Ini 1 liter H2O2 Yang 3% Berarti 60 Milik Itu Kita Campur Dengan Kita Totalkan Dengan Jumlah Yang 1 liter Tersebut Berarti Kalau 1 liter Kita Kurangi 60 Milik Sekitar 940 Jadi Kesimpulannya 940 Milik Air Biasa Atau Air sumur Ditambah Dengan 60 Milik Hasil Dari Bagian Tadi Jadi Jumlahnya Tetap 1 liter Kembali Untuk Mencairkan Kadar Konsentrasi H2O2 50% Menjadi 3% Hasilnya Yaitu Kita mempunyai 1 liter H2O2 Kandungan konsentrasi Yang 3% Oke teman-teman semua Semoga tadi Apa yang Dari awal Saya jelaskan Saya lakukan Dan saya sharing Dan tip-tipnya Tentang Hidrogen Peroksida H2O2 Ini Yang bermanfaat Banyak sekali Untuk tanaman Dan cara penggunaannya Yang aman Semoga Di sini Apa yang Saya jelaskan Tadi Teman-teman Bisa paham Dan juga Bisa di Aplikasikan Pada Tanaman Teman-teman Semoga Ada Mampat Yang terkandung Dalam video Ini Dari awal Sampai Akhir Walaupun Agak ribet Juga Dan agak Tubuh-buru Saya menerangkan Karena Saya tidak Melihat Waktu Ya Sekarang Itu Sudah masuk Maghrib Ya Sudah masuk Maghrib Intinya Saya Mohon maaf Apabila Video ini Banyak Hal-hal Yang Kurang Dimengerti Sama teman-teman Yang mudah-mudahan Di sini Teman-teman Banyak pahamnya Dan banyak Mampatnya Serta bisa Diaplikasikan Oleh teman-teman Semua Sekian Video ini Apabila Ada pertanyaan Atau Ada yang Kurang masuk Di teman-teman Bisa Teman-teman Sharing Di dalam Kolom komentar Kembali lagi Saya harapkan Semoga video ini Saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh